Reksadana syariah itu sebenarnya Reksadana mirip juga Tetapi di dalamnya Tidak boleh ada Instrumen yang tidak syariah Jadi kalau misalnya reksadana syariah Pendapatan tetap atau fixed income Kalau misalnya yang konvensional kan isinya Obligasi, 80% Obligasi, nah kalau yang syariah Isinya 80% suku Kalau misalnya reksadana Pasar uang, nah instrumen-instrumen Di pasar uangnya ini juga harus syariah Jadi teman-teman Reksadana syariah, saham syariah Ada juga sukuk Nah ini ada juga sukuk, enak banget nih Teman-teman, sukuk itu adalah mirip juga Kayak fixed income, tetapi Itu tadi, akad dan Operasionalnya itu Tidak bertentangan dengan prinsip syariah Jadi sama aja kayak kita ngerasa punya obligasi Tapi sebenarnya ini Halal, ini diperbolehkan Ini sesuai syariah, itu aja sih Teman-teman, dan ETF syariah juga ada Tidak sebenarnya Jadi ini mirip dengan reksadana juga Jadi teman-teman Ada ETF, ada ETF syariah Nah biasanya kalau reksadana itu memang ada judulnya ETF syariah Reksadana syariah Jadi tinggal kalau mau beli ya Udah ketahuan dari judulnya Ini gampang kok teman-teman Pak beli yang mana? Ini kan instrumennya banyak Jangan pakai kata atau Menurut saya, saya selalu bilang Bahwa ini pakai kata dan Saham syariah mesti punya Reksadana syariah juga mesti punya Sesuaikan dengan profil investasi teman-teman Profil risiko teman-teman Dan kemudian sukuk juga harus punya Bentar lagi ada sukuk tabungan Ini sekalian Semoga teman-teman juga terinspirasi Untuk segera beli Amin Nah bener tadi kata mas Dery Kadang tuh di luar sana masih ada yang menganggap bahwa Duh tau pun investasi syariah Pilihannya sedikit gitu Saham-sahamnya sedikit Padahal Semua proyek investasi yang konvensional pun ada syariahnya Saham syariah Reksadana syariah ETF syariah Sukuk Dan empat itu pun di dalamnya itu lebih banyak lagi gitu kan Pilihannya Jadi gak ada alasan teman-teman Gak investasi syariah Karena pilihannya sedikit Bahkan kadang suka bingung kan Mau investasinya apa atau apa Tadi kata mas Dery Dan gitu kan Reksadana dan saham Nah ini juga teman-teman buat meminimalisir portfolio teman-teman Jadi misalnya saham lagi gak bagus Mungkin reksadana masih bagus nih Mas menguntungkan buat teman-teman Gitu Jadi teman-teman Bisa tuh misalkan sedikit-sedikit Tapi ada beberapa di portfolio-nya Buat meminimalisir gitu ya Dikombinasikan ya Iya betul dikombinasikan Kalau punya lebih banyak ya lebih bagus gitu kan teman-teman Tapi jangan lupa juga Dana darurat dan lain-lainnya dipenuhi juga teman-teman Nah mas Dery Kalau ngomongin investasi di pasar modal syariah Kalau investasi dimanapun Kita kan pasti tujuannya adalah keuntungan gitu kan Ya cuan gitu kan Nah kalau investasi di pasar modal syariah Keuntungannya apa aja nih mas Dery Ya itu juga sebenarnya teman-teman Ini banyak yang keliru gitu Kadang-kadang ada yang terlalu bersemangat Kang saya mau investasi syariah gitu ya Rugi gak apa-apa Ya jangan Keangkat loh Tau tiap ini juga gak apa-apa Jangan gitu ya teman-teman gitu ya Prinsip pertama dalam investasi gitu ya Jangan sampai kehilangan uang Anda Itu yang paling pertama Termasuk investasi syariah Investasi syariah tuh pada dasarnya adalah dagang juga gitu ya Nabi Muhammad Nabi kita juga pedagang Gak pernah tuh Nabi Muhammad gitu ya Bilang ya umati Kalau dagang Anda mesti rugi Gak ada yang kayak begitu Nabi Muhammad mencontohkan justru Bagaimana dagang yang untung gitu ya Tapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip Islam di dalamnya Apa sih prinsip Islam di dalamnya? Keadilan, fairness, kejujuran, dan segala macem Hal yang baik-baik Itu yang harus kita lakukan Jadi teman-teman sebenarnya tujuan dalam investasi syariah Tujuannya adalah untuk untung Kalau ditanya oke deh secara objektif gitu ya Untungan mana sih investasi syariah dan konven Nah oke saya jawab gitu ya Beberapa sebenarnya beberapa penelitian sudah memperlihatkan Memang dari sisi keuntungan gitu ya Investasi yang konvensional sedikit di atas Sedikit saya bilang di atas gitu ya Tetapi sebenarnya dari sisi risiko jauh lebih baik Kenapa volatilitasnya terbukti jauh lebih rendah gitu ya Artinya apa? Ketika kondisi tertentu Misalnya kayak yang COVID-19 waktu itu ya 2020 gitu ya Itu dalam banget gitu ya Boleh dibilang Turunnya luar biasa gitu ya Untuk yang investasi yang tidak sesuai dengan syariah gitu ya Tetapi investasi yang syariah Terutama pilihan-pilihan salam syariah Volatilitasnya rendah Jadi kalau dia turun Turunnya gak parah-parah banget Jadi sebenarnya Kembali lagi ke teman-teman Mau yang kayak gimana gitu ya Dan kami pun sebenarnya tidak pernah nyinyir gitu ya Bagi teman-teman yang merasa Pak, boleh dua gak gitu ya Saya konvensional punya, syariah punya Ya silahkan Itu kembali lagi ke teman-teman gitu ya Kita gak akan pernah nyinyir kok Tenang aja gitu ya Yang penting teman-teman udah tahu Bahwa investasi syariah ini Bisa dijadikan pilihan gitu ya Jangan segan Untuk beli produk-produk investasi syariah Mau reksadana syariahnya Di MNC kalau gak salah ada juga Reksadana syariahnya pilihannya lumayan banyak gitu ya Mau reksadana syariah silahkan Mau ETF syariah silahkan Mau saham syariah silahkan Mau sukuk juga silahkan Beli teman-teman Jangan takut bahwa Oh ini kayaknya saya harus nunggu Apa namanya Harus nunggu sempurna dulu Enggak gitu ya Kalau misalnya udah ada niatan Dan merasa investasi syariah bagus Beli gitu ya Kalau merasa ini untung cuan Beli gitu ya Karena tujuan investasi syariah pun Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan Buat apa sih keuntungannya gitu ya Ya untuk mencapai tujuan keuangan kita Tujuan keuangan kita misalnya Wah ini biaya sekolah nih ya Saya mau masukin anak sekolah nih Naiknya masa setahun misalnya 10% Artinya apa? Oh misalnya investasi saya Naiknya harus lebih dari 10% Gitu ya Jadi itu pun sama aja Secara teknis Secara analisanya kurang lebih sama Jadi teman-teman balik lagi gitu ya Kalau misalnya udah ada niatan Untuk beli produk syariah Atau buka rekening syariah dimensi Lanjutkan Oke Terima kasih ya Mas Dery Buat jawaban-jawabannya Ini kita sambil masuk Jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya Karena udah beberapa pertanyaan yang masuk nih Satu dari pertanyaan di komen Dari Awang underscore Mita Gimana sih hukumnya Ngebeli saham syariah yang baru IPO Karena kita tahu Fluktu fluktuatif banget Pergerakannya Nah gimana nih menurut Mas Dery Ini banyak banget Biasanya pertanyaan-pertanyaan kayak gini Saham IPO itu Banyak orang Bahasa Sundanya apa ya Kecelek gitu ya Saham IPO Saham IPO pasti arah Cuk Saha Kata siapa gitu ya Saham IPO pasti arah gitu ya Enggak teman-teman Jadi teman-teman bahkan ada sebagian orang Yang menghindari saham IPO Kenapa? Karena belum melihat Apakah dia Apa namanya Konsisten atau tidak Bagaimana manajemen keuangannya Belum terlihat Karena memang baru tercatat gitu Tercatat kan semua Kelihatan gitu ya Laporan keuangannya kelihatan Dan lain sebagainya Sebenarnya teman-teman Gak usah fokus ke saham IPO gitu Kalau teman-teman Tidak punya gitu ya Tidak punya basic untuk Memahami sebuah bisnis gitu ya Tapi kalau misalnya teman-teman Mau berinvestasi ya normal-normal aja gitu Investasi yang udah ada Cari pilihan perusahaan yang bagus Itu kayak gimana Cuman kalau misalnya Untuk mencari momentum seperti itu Ini butuh tambahan ilmu gitu ya Bagaimana teman-teman Menilai Enggak wajar suatu perusahaan Apakah nantinya akan Misalnya pas hari pertama listing Akan meningkat atau menurun Ya memang gak ada yang tahu Tapi sebenarnya Ada cara analisanya gitu ya Dan teman-teman Bagi yang belum paham gitu ya Jangan melakukan hal Yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya Kalau gak ngerti cara beli saham IPO gitu ya Yang pasti naik gitu ya Sebenarnya gak ada yang pasti naik juga gitu ya Itu semua butuh analisa Itu semua butuh gitu ya Boleh dibilang cara belajar yang luar biasa Makanya teman-teman Berdasarkan proses ya Teman-teman cobain dulu aja gitu ya Dan itu tadi Harus banyak baca gitu ya Harus banyak baca mau gak mau gitu ya Jadi teman-teman Kuncinya cuma itu Banyakin baca gitu ya Oke setuju ya Selamat dari apapun itu Sebenarnya yang penting adalah Analisisnya gitu ya Oke kita lanjut nih ada pertanyaan Dari Khusnul Harumah Apakah investasi syariah Daftarnya bisa full online Itu mungkin buat saya pertanyaannya Pertanyaan kedua adalah Sistem filantropi apa yang wajib Dan berapa tahun sekali Mungkin buat pertanyaan pertama Untuk buka akun syariah Di MNC Belum bisa full online teman-teman Jadi teman-teman masih harus Mengirimkan beberapa dokumen Nanti teman-teman bisa Cek tuh di komentar Saya udah ketik link Bit.le garis miring Buka akun syariah Motion M nya gede Teman-teman nanti bisa Klik linknya Atau ketik Nanti teman-teman kunjungi Dan ikuti disitu Teman-teman bisa langsung buka akun Nah pertanyaan berikutnya nih mas Dari Sistem filantropi apa yang wajib Dari beberapa tahun sekali Gitu mas Namanya filantropi itu Kedermawanan Sebenarnya teman-teman Gitu ya Jadi teman-teman Ya kalau misalnya Mau membantu teman-teman Yang masih di bawah garis kemiskinan Itu kita bisa melakukan filantropi Lewat pasar moda Ini kerennya pasar moda kita Kita udah punya banyak pilihan Untuk filantropi Islam Gitu ya Jadi teman-teman yang jadi Ketor tenang Kenapa? Aduh gak punya uang nih Punyanya saham Sahamnya udah bisa diwakafkan Gitu ya Aduh gak punya uang nih Punyanya saham Sahamnya bisa disedekah Nah teman-teman Kalau yang wajib apa? Sebenarnya bagi yang muslim Ini wajib Namanya apa? Zakat Tapi Itu pun Kalau misalnya Teman-teman Sudah mencapai Nisobnya Gitu ya Ini ngikutin emas Nisobnya Jadi kalau misalnya Secara aturan Belum memenuhi ketentuan Wajib untuk melakukan zakat Ya memang Tidak perlu dilakukan Tetapi pak Saya pengen banget Melakukan zakat saham Setiap tahun Walaupun belum nisobnya Jatuh-jatuhnya sih Sebenarnya sedekah Tapi ya silahkan saja Tidak ada larangan Namanya juga Kandermawanan Masa dilarang-larang Silahkan Teman-teman Datang ke Basnas Bisa Datang ke Apa namanya Banyak lembaga-lembaga Yang sudah bekerja sama Dengan seksuritas Dan Bursa Epek Indonesia Untuk melakukan Filantropi tadi Ada zakat Ada sedekah Ada wakaf Demikian Nah ya itu loh teman-teman Dan Kak Husno Hotima Di MNC juga ada Ada wakaf Ada sedekah Ada infak juga Nanti teman-teman Bisa nih Kalau misalnya Sudah punya sahamnya Teman-teman bisa Melakukan filantropi Sekaligus Berinvestasi Jadi sudah lengkap banget Sudah full package banget Investasi ada Bramalnya juga ada Nanti teman-teman bisa Kalau misalnya Teman-teman sudah punya Akun syariah Dan juga sahamnya Kita lanjut nih Ada pertanyaan lagi Dari teman-teman yang lainnya Dari tadi namanya Bagus Ini cita-cita Semoga teman-teman Dengan melakukan zakat Sedekah Wakaf Wah itu jadi Husno Khotima Insya Allah Amin Nah ini Agak sedikit teknikal Tapi gak apa-apa ya Kulit-kulitnya aja Tentang pasar modal syariah Nanti detailnya Di IG Live selanjutnya Di webinar selanjutnya Bakal lebih detail lagi Teman-teman Ini pertanyaannya Tentang analisa Saham syariah Itu gimana caranya sih Mas Mungkin lebih ke Gini ya Kadang tuh masih Orang-orang menganggapnya Aduh ini investasi Di saham syariah Itu ribut Kita harus cari dulu Yang dia gak ada ribanya Yang hutangnya berapa Sebenernya kan itu udah Gak usah dipikirin lagi Gitu ya mas diri ya Kalau kita udah investasi Di sahamnya syariah Tapi secara general Apa sih mas Yang harus kita persiapkan Gitu ya Ketika kita mau investasi Syariah apa Yang harus kita siapin Tahan analisisnya Atau apanya Biar teman-teman Gak salah langkah Gitu Kalau pandangan saya Sebenernya adalah Kita selalu Menyarankan Teman-teman semua Semaksimal mungkin Untuk menurunkan Goror Atau tingkat risikonya Sebenernya teman-teman Jadi Gini Kalau teman-teman Misalnya Jadi investor syariah Mau gak mau Harus belajar Cara memilih sahamnya Kan sebenernya Sama juga Kayak kita belanja Ke supermarket Kan kita harus tahu Caranya belanja Di supermarket Gimana Terus milih Barangnya yang kayak gimana Kan misalnya Saya juga misalnya Beli susu anak Kan berbagai macam Merak Yang saya pilih Kan saya udah punya Kriterianya apa Cara memilihnya Kayak gimana Beratnya yang berapa Gram Macem-macem Teman-teman Dan saham juga Cara pilihnya sama Teman-teman Investasi syariah Pilihannya juga sama Terutama untuk saham Analisa fundamental Dan teknikal Ini wajib Minimal analisa fundamental Dulu aja pelajari Pak belajar Analisa teknikal Pusing Jadi teman-teman Kalau pusing gitu Justru teman-teman Harus makin semangat Bahwa sebenarnya Karena MNC juga Sering ngadain Pelatihan Analisa teknikal Itu juga ada Tinggal teman-teman Ikuti aja Kalau teman-teman Udah jadi nasabahnya Biasanya sih gratis Gak perlu Dimintain duit Lagi Jadi ini sebenarnya Fasilitas buat teman-teman Untuk misalnya Mau belajar Ya tinggal diikuti saja Bahwa sebenarnya Teman-teman Kalau dilihat Prinsipnya sama aja Kalau memilih saham Misalnya saham yang kayak gimana Kalau saham syariah Yang kayak gimana Cara milihnya Kurang lebih sama Kayak pilih jodoh Selain good looking Harus good reckoning Gitu kan Hidup kan Bukan cuma good looking Tapi good reckoning juga Artinya apa Dia tuh produktif Dia punya visi Atau kedewasaan Keuangan Gitu kan Itu penting juga Sebenarnya teman-teman Jadi sama juga Nyari perusahaan itu Oh yang bisnisnya bagus Oh yang laporan Keuangannya juga Kinerjanya baik Artinya apa Perusahaan bisnisnya bagus Dikelolanya Atau manajemen Yang baik juga Jadi sama aja Sebenarnya teman-teman Cara memilih saham Yang konvensional Mau yang syariah Kurang lebih ilmunya sama Jangan sampai dijauhin Oh dia mah Ini apa Analisa fundamental Tapi yang konvensional Caranya juga sama Jangan dinyinyirin Teman-teman Orang yang kayak begitu Jadi Kalau misalnya Kita ngeliat Ada misalnya Yang memberikan pelatihan Wah ini kan Ngasih contohnya Yang konvensional Ya tinggal kita aplikasikan Ke saham syariah Seperti apa Jadi sebenarnya Jangan dibawa susah lah Kalau investasi mah Analisa fundamental Ya gitu Analisa teknikal Juga gitu Yang pada akhirnya Yang pada akhirnya Hasilnya pasti beda kok Walaupun kita diajari Dari Buku yang sama Saya dan Mbak Sasa Ini sama bukunya Udah pasti sama bukunya Buku yang saya baca Dan buku yang Mbak Sasa baca Ini kurang lebih sama Tetapi ketika Ketika jadi investor Itu hasilnya pasti beda Kenapa? Ada sisi subjektifitas Nah teman-teman Sisi subjektifitasnya Ini yang teman-teman Harus jauh lebih Didewasakan Harus jauh lebih Objektif lagi Gitu ya Apapun jalan menuju cuan Selama tidak melanggar syariah Lakukan Demikian Wih Mantap Oke Jadi teman-teman Tadi penting ya Analisi segala macem Dan gak usah khawatir Kabar baiknya adalah Ketika teman-teman mau Belajar Tapi banyaknya yang Konfren gitu Di luar sana Gak usah khawatir Karena mulai sekarang Di MNC Sekuritas ini Bakal ada edukasi Edukasi usus syariah Nah contohnya kayak gini IG Live Topik pertama ini Perdana kita pertama Tentang pasal modul syariah Nanti next-nextnya Akan beruntun Tentang saham itu apa Riksa dana apa Analisi kayak gimana Berlaku ada apa aja Nanti di webinar juga ada Nanti bakal kita ajak juga Team research kita Buat analisis Lebih dalam lagi Jadi pantengin terus Nanti social medianya MNC Biar teman-teman Bisa daftar Kalau misalkan ada Edukasi tentang syariah Biar investasinya tuh ya Gak asal Itu orang doang Gitu ya mas Dery Nah Jangan puas belanya Kan nanti Ikutin-ikutin aja Ada yang Pelatihan yang konfren Ikutin aja Selama gratis Kan menambah ilmu ya Sama aja mas Dery Oke Ini ada pertanyaan Dari Irvan Guntara 97 Platform khusus Yang mewadahi Investasi syariah Apa aja Nah mungkin Kalau mau investasi syariah Itu di MNC Juga udah ada Tidak disinggung Ada motion trade Nanti teman-teman Bisa download Di app store Motion trade Nanti teman-teman Bisa buka akun disitu Selain investasi Ada juga Filantropi tadi ya Teman-teman bisa Wakaf juga disitu Jadi teman-teman Bisa investasi Sekaligus beramal Gitu Nah pertanyaan Selanjutnya nih Mas Dery Dari Dari Reski Adi Apakah saat ini aman Untuk investasi Di tengah isu resesi Saya masih ragu-ragu nih Kalau nanti malah rugi Nah mungkin bisa Dishare juga nih mas Kondisi pasar modal Syariah saat ini Seperti apa sih mas Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati